Huff, jadi kamu menyembunyikan kekuatanmu. Tapi terus kenapa, hari ini, betapapun berbakatnya Anda, Anda tidak akan bisa lolos dari kematian. Haiming melihat energi pedang terbang ke arahnya, tapi dia tidak peduli. Jadi bagaimana jika dia juga seorang pejuang? Di kota Chang Yue, dia dikenal sebagai jenius terbaik. Meskipun dia masih seorang pejuang Samsung, dia sudah menantang seorang pejuang bintang lima, apalagi seorang petani rendahan. Bagaimana seni bela diri petani rendahan bisa dibandingkan dengan seni bela diri keluarga Hai? Haiming berteriak, pedang lautan kembali menjadi satu. Pedang panjang seputih salju menusuk terus-menerus di udara, setiap tusukan meninggalkan bayangan pedang. Haiming menikam sebanyak sebelas kali, dan sebelas bayangan pedang langsung mengembun menjadi pedang kibiru muda. Dengan tikaman terakhir Haiming, pedang kibiru muda terbang ke depan, bertemu dengan pedang kiputih. Konvergensi Samudera Pedang, salah satu dari tiga seni bela diri terkuat dari keluarga Hai. Legenda mengatakan bahwa ketika dipraktekkan secara ekstrim, seseorang dapat menusuk 108 bayangan pedang, yang dapat menembus langit dan bumi. Tentu saja ini hanya legenda. Tidak ada yang pernah melihat 108 bayangan pedang. Bahkan prajurit terkuat dari keluarga Hai, Hai Batian, hanya bisa menusuk 28 bayangan pedang. Namun, di mata Haiming, 11 bayangan pedang sudah cukup untuk menghadapi Sifeng. Haiming sepertinya telah melihat energi pedang putih dihancurkan olehnya, dan kemudian energi pedangnya akan terus terbang dan menembus tubuh Sifeng. Tapi saat berikutnya, Haiming tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar, dan wajahnya penuh rasa tidak percaya. Ia merasa momen ini adalah mimpi, atau mimpi buruk. Seni bela diri keluarga Hai yang selama ini dia banggakan ternyata hancur. Fakta dihadapannya bertolak belakang dengan apa yang ia bayangkan. Energi pedang putih menghancurkan energi pedang biru muda, dan kemudian terus terbang ke arahnya. Wajah Haiming penuh keheranan, dan dia tidak pulih dari keterkejutannya ketika energi pedang mendekat. Engah! Energi pedang menembus dada Haiming, dan seluruh tubuhnya terbang keluar dari kudanya. Ah! Tidak bagus! Wajah lama pengurus rumah tangga Yue penuh dengan kepanikan saat dia berteriak. Melihat Haiming dalam bahaya, dia segera mengerahkan kekuatan di kakinya dan melompat, menerkam ke arah Haiming yang terbang mundur. Meskipun Haiming dikirim terbang, kudanya masih berlari ke depan dan hendak menabrak Sifeng. Sifeng menginjakan kakinya ke tanah dan melompat. Dia melompati kepala kuda itu dan menginjak punggungnya. Kemudian dia menghentakkan kakinya lagi dan bergegas ke udara. Sifeng mengarahkan pedangnya ke bawah ke arah Haiming dan berteriak dengan dingin, karena kamu ingin bersaing denganku dalam hal pedangki. Aku akan menunjukkan kepadamu apa sebenarnya pedangki itu. Buka mata anjingmu dan perhatikan baik-baik. Kamu hujan pedang Ming. Ujung jarinya sekali lagi menyala dengan cahaya putih, dan kemudian garis-garis pedangki putih melesat satu demi satu, seperti hujan lebat, menuju Haiming. Pencuri, beraninya kamu. Saat ini, seorang lelaki tua berteriak dengan marah. Pengurus rumah tangga Yue terbang dan menangkap Haiming. Kemudian, tangan kirinya membentuk telapak tangan dan memukul ke atas, semua sungai mengalir ke laut. Gelombang biru muda muncul di atas kepala stewart Yue. Garis-garis pedangki putih jatuh ke dalam gelombang dan semuanya tertelan. Guru bela diri puncak. Sifeng berteriak dengan suara rendah. Ketika dia terjatuh, dia tiba-tiba melihat bayangan hitam di bawah, master bela diri bintang lima. Begitu Sifeng menyelesaikan kata-katanya, teriakan keras terdengar dari bawah, menggulingkan gunung dan menjungkir balikkan lautan. Itu adalah Hairen, master bela diri bintang lima. Sifeng merasakan kekuatan yang kuat mengalir dari bawah. Kamu Ming satu serangan. Sifeng mengepalkan tangan kanannya dan mengendalikan tubuhnya yang jatuh agar digantung terbalik. Kemudian, dia meninju ke bawah dengan kepala dan kaki di atas kepalanya. Ledakan. Sebuah ledakan besar terdengar di malam yang gelap. Oh tidak. Seru Sifeng. Begitu tinjunya menyentuh tinju Hairen, dia merasakan kekuatan yang kuat mengalir ke atas, lapis demi lapis, lebih kuat dari yang sebelumnya. Engah. Seteguk darah segar muncrat dari mulut Sifeng. Tubuhnya seperti layang-layang yang talinya dipotong saat diterbangkan. Masih sulit untuk bertarung melawan master bela diri. Sifeng berkata tanpa daya di dalam hatinya. Hanya orang gila seperti dia yang akan menganalisis kekuatan lawannya dalam situasi seperti ini. Peng. Sifeng menabrak tanah dengan keras. Namun, kali ini, dia tidak mengalami cedera apapun. Dia sudah menghitung lokasi pendaratannya dan menggunakan energi yin yang menyedihkan untuk membuat tanah selembut spons. Saat mendarat, malah ada perasaan lembut dan nyaman. Sifeng baru saja mengangkat bagian atas tubuhnya ketika dia melihat seorang pria parubaya dengan wajah tenang perlahan berjalan ke arahnya. Pria ini adalah master bela diri bintang lima yang baru saja menyerangnya. Seekor harimau yang jatuh ke dataran akan diganggu oleh anjing. Aku tidak percaya aku dikirim terbang oleh seorang guru bela diri. Jika berita ini menyebar, bagaimana aku, Kaisar Jeyu, bisa menghadapi manusia? Sifeng tersenyum pahit di dalam hatinya. Namun, di mata orang lain, dia tersenyum pahit karena tidak punya tempat tujuan. Kamu memang berbakat. Jika kamu tidak menyinggung sekte angin langit, keluarga Hai akan menerimamu. Hai Ren berkata dengan ekspresi menyesal. Paman Ren, jangan bunuh dia. Aku ingin menyiksanya sampai mati. Hai Ming, yang didukung oleh Steward Yue, meraung di belakang Hai Ren. Bawa aku masuk. Sifeng sepertinya pernah mendengar lelucon paling lucu di dunia. Dia tidak bisa menahan tawa. Kamu pikir kamu layak. Hai Ren tidak ingin berbicara dengan Sifeng lagi. Dia berjalan di depan Sifeng dan mengeluarkan pedang panjang di punggungnya. Dia memegangnya rat-rat dengan kedua tangan dan menebas kaki Sifeng. Sifeng masih tetap tenang seperti biasanya. Seolah-olah dia tidak melihat pedang itu datang ke arahnya. Dia berkata dengan lembut, mati. Tangan Hai Ren yang memegang pedang tiba-tiba berhenti. Kata-kata Sifeng seperti suara setan. Nalurinya sebagai seorang pejuang yang telah mengembara antara hidup dan mati selama bertahun-tahun mengatakan kepadanya bahwa ia dalam bahaya. Hai Ren mengerahkan kekuatan di kakinya dan dengan cepat melompat mundur. Ledakan, Hai Ren baru saja menghindar ketika duri seukuran manusia yang tampak ganas dan tampak seperti gigi binatang tiba-tiba muncul dari tanah. Ledakan, Hai Ren, yang terbang mundur dengan sudut 45 derajat, tidak punya waktu untuk bersuka cita. Tiba-tiba, paku lain muncul dari tanah di belakangnya. Itu menembus punggungnya dan keluar dari dadanya. Kesunyian, seluruh tempat itu sunyi. Semua orang menatap kosong pada mayat Hai Ren yang tidak bergerak, yang tergantung di paku. Seorang ahli Marsial Master telah meninggal secara misterius. Lalu, semua orang melihat kilatan cahaya putih di tubuh Sifeng. Sifeng baru saja menelan kekuatan kematian dari Master Bela Diri Bintang 5. Dia langsung maju ke tahap berikutnya dan menjadi murid Bela Diri Bintang 7. Sifeng berdiri perlahan dan melihat sekeliling. Dia menganggup puas dan berkata, Yah, lumayan. Jika orang-orang ini semua mati, aku seharusnya bisa menerobos ke alam prajurit Bela Diri. Orang ini aneh. Semuanya, ayo kita bunuh dia bersama-sama. Pramugara Yue berteriak. Seorang Master Bela Diri Bintang 5 meninggal secara misterius. Pada saat ini, tidak ada yang berani memandang rendah pemuda yang hanya seorang murid Bela Diri ini. Membunuh. 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 12. Eh. 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 Kuda perang meringkik, dan niat membunuh mereka melonjak. Lebih dari 20 prajurit keluarga Adil mencengkram senjata di tangan mereka dan mendesak kuda perang mereka untuk berlari menuju Sifeng di tengah. Seorang prajurit yang menghunus pedang menusukkan pedangnya bahkan sebelum kuda perang itu tiba. Pedang ki berwarna merah menyala langsung meledak dari ujung pedangnya, dan terbang menuju Sifeng. Prajurit lain yang memegang kapak dua tangan melompat dari kuda perangnya. Saat dia masih di udara, dia mengangkat kapak di tangannya dan menebangnya. Segera setelah itu, kapak umus ukuran pintu, terkondensasi dari Yuan Qi, terbentuk di langit malam dan ditebang ke arah Sifeng. Kemudian, bayangan pedang, tombak, tombak, dan segala macam gerakan pembunuhan yang ganas datang ke arah Sifeng. Haha, satu-satunya tanggapan Sifeng terhadap gerakan mematikan itu adalah, he he. Mengangkat tangan kanannya, Sifeng berkata dengan santai, Yang paling aku benci dalam hidupku adalah dikepung dan dibunuh. Jadi, kalian semua, matilah. Begitu Sifeng selesai berbicara, bumi mulai bergetar hebat. Ledakan, 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 ledakan. Duri bumi yang ganas meledak dari tanah satu demi satu, menghalangi semua gerakan pembunuhan yang ganas. Setelah ini, lolongan kesakitan terdengar dari segala arah. Para seniman bela diri yang menunggang kuda-kudanya ditusuk oleh duri bumi yang tiba-tiba muncul. Kemudian, duri bumi muncul dari punggung kuda dan menembus tubuh para seniman bela diri yang menunggang kuda. Rajurit yang melompat ke udara dan menebas dengan kapaknya ditusuk di selangkangannya oleh duri bumi sebelum dia mendarat. Dia bahkan tidak punya waktu untuk mengerang sebelum dia terbelah menjadi dua bagian. Darah berceceran di mana-mana, anggota tubuh yang patah beterbangan di udara, dan jeritan terdengar di mana-mana. Ini adalah pesta pembantaian. Pada saat ini, Sifeng seperti dewa yang mengendalikan hidup dan mati manusia. Merasakan kekuatan gelap Jeyu didantiannya meningkat, Sifeng tersenyum dan menatap ke langit. Dia berkata dengan lembut, keluarlah dan matilah, Pak Tua. Jangan bersembunyi lagi. Begitu Sifeng selesai berbicara, cahaya putih menyala di tubuhnya dan dia menjadi murid bela diri bintang delapan. Mati, seorang lelaki tua berteriak. Sesosok muncul di atas kepala Sifeng. Lautan pedang kembali menjadi satu. Langit dipenuhi bayangan pedang. Total ada 28 pedang. 28 bayangan pedang tiba-tiba mengembun menjadi satu pedang dan bergegas menuju Sifeng. Pukulan fatal dari seorang master bela diri puncak, bersumpah akan membunuh Sifeng. Haha, tanggapan Sifeng terhadap pukulan fatal ini masih, haha. Dia berteriak pelan, Yin jahat. Begitu dia berteriak, sesosok tubuh telanjang melayang keluar dari tanah. Medannya segera berubah. Tanah tempat Sifeng berdiri tenggelam. Tanah di bawah iblis Yin jahat Yin naik. Dia meninju ke arah pedang ki yang kuat. Iblis Yin jahat Yin. Tubuh Vien Yin absolut dari mayat iblis mutlak adalah senjatanya. Sebuah tinju terbang keluar dan tinju itu mengandung energi Yin yang sangat jahat. Ledakan sonic terdengar di langit malam dan pedang ki yang kuat dihamburkan oleh tinju Yin yang jahat. Oh tidak. Pengurus rumah tangga Yue berseru kaget. Pukulan Yin Spectre tidak hanya membubarkan pedang ki, bahkan mengirimkan energi Yin Spectre ke dadanya. Dia hanya merasakan energi aneh Yin Spectre mengamuk di tubuhnya, menyebabkan energi unsurnya tidak dapat beredar dengan lancar. Sosok tua itu mundur selangkah dan mendarat di ujung salah satu paku. Sosok Stewart Yue kemudian melompat ke atas paku satu per satu, melarikan diri ke arah luar. Jika aku membiarkan seorang master bela diri lolos dari hadapanku malam ini, bagaimana aku bisa bertahan hidup di benua Tianheng di masa depan? Sebuah suara lembut terdengar, dan Stewart Yue, yang melarikan diri, terkejut. Dia melihat sesosok tubuh muda berdiri di atas paku tidak jauh dari sana, menghalangi jalannya. Si Feng berdiri dengan tangan di belakang punggung dan senyuman di wajahnya. Angin malam bertiup dan rambut panjangnya menari-nari. Dia tampak sangat tampan dan sulit diatur. Ketika Stewart Yue melihat bahwa itu adalah si Feng, dia tidak berhenti berlari. Dia memelototinya dan wajah lamanya menjadi ganas. Dia meraung, mati. Pedang panjang di tangannya menusuk ke depan lagi. 28 bayangan pedang muncul lagi. Bajingan tua, kamu sangat menyebalkan. Kamu menggunakan kalimat yang sama dan trik lama yang sama lagi. Apa kamu benar-benar mengira aku hanya selembar kertas? Si Feng berkata dengan tidak sabar. Dia meletakkan tangannya di depan dada dan menggerakkan jari-jarinya. Bayangan muncul. Udara di sekitarnya tampak turun dengan cepat. Si Feng berteriak, segel iblis yin jahat Jeyu. Si Feng menyatukan kedua telapak tangannya. Cahaya putih menyala di antara telapak tangannya. Si Feng tiba-tiba mendorong telapak tangan kanannya ke depan. Si Feng merasa neter energi Jeyu tersedot keluar dari tubuhnya. Sebuah cetakan telapak tangan putih keluar dari telapak tangannya dan bertemu dengan pedang kibiru muda yang dibentuk oleh 28 pedang bayangan. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Mata Steward Yue membelalak lagi. Wajah lamanya dipenuhi rasa tidak percaya dan tidak percaya. Jejak telapak tangan putih itu cukup untuk menahan serangan darinya pada puncaknya. Tapi lawannya hanyalah seorang murid bela diri. Di matanya, dia bahkan tidak bisa dianggap sebagai seniman bela diri. Saat ini, dia terluka dan sirkulasi energi unsurnya tidak lancar. Dia hanya bisa menampilkan sepertiga dari kekuatannya ketika dia mengeksekusi Sword Shadow Unification. Ketika pedang kibir tabrakan dengan cetakan telapak tangan, pedang itu segera tersebar oleh cetakan telapak tangan. Meskipun cetakan telapak tangan putihnya tampak jauh lebih redup, namun tetap saja mengarah ke arahnya. Apa? Apa yang terjadi? Pengurus Yue ingin menghindari bekas telapak tangan itu, tetapi dia menemukan bahwa ruang di sekelilingnya tampak membeku. Gerakannya menjadi sangat lambat, tidak ada waktu untuk menghindar. Tidak, tidak. Pada saat ini, Stuart Yue benar-benar takut. Dia melihat ke depannya dan menyaksikan tanpa daya saat cetakan telapak tangan itu meledak di dadanya, meninggalkan bekas telapak tangan yang mengerikan di dadanya. Tidak. Pramugara Yue meraung ke langit. Wajahnya penuh kengganan. Dia tidak bisa mati. Dia baru saja menikahi seorang istri kecil yang cantik. Dia berencana menyelesaikan tugas yang diberikan oleh kepala keluarga malam ini dan pulang untuk memanjakannya. Engah. Darah segar muncrat dari dadas Stuart Yue seperti air mancur. Dia menundukkan kepalanya dan melihat semua ini dengan bingung. Kegelapan kematian perlahan mengikis kesadarannya. Tubuh kekarnya bersandar dan terjatuh dari ujung paku. Bang. Dia mendarat dengan keras di tanah. Seorang master bela diri terbaik di generasinya telah jatuh. Hah. 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 Seluruh tubuh si Feng lemas. Dia membungkuk dan terengah engah. Hah. 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 Aku tidak menyangka bahwa aku harus menggunakan segel roh jahat absolut Jeyu untuk menghadapi seorang guru bela diri. Bajingan tua ini pasti merasa bahwa hidupnya sangat berharga sebelum dia mati. Begitu si Feng selesai berbicara, cahaya putih menyala di tubuhnya lagi. Dia telah mencerna energi kematian dari seorang master bela diri papan atas dan melangkah ke puncak murid bela diri bintang 9. Dia selangkah lagi dari alam prajurit bela diri. Sepertinya perkiraan saya salah. Saya hampir saja. Hal-hal yang mengecewakan ini. Si Feng mengutuk dalam hatinya. Dia melihat kemedan perang yang telah dia ubah menjadi berantakan. Sambil berpikir, bumi mulai bergetar lagi. Paku-paku itu ditarik ke dalam tanah dan bumi berguling. Satu demi satu, mayat-mayat itu tenggelam ke dalam bumi. Sebentar lagi bumi kembali ke keadaan semula. Sepertinya tidak terjadi apa-apa di sini. Tidak jauh dari situ, Si Feng melihat Yin Sa berjalan ke arahnya dengan sosok putih di tangannya. Itu adalah Haiming, yang Stewart Yue tidak punya pilihan selain menyerah ketika dia dikelilingi oleh paku yang tak terhitung jumlahnya. Belakangan, Si Feng dengan sengaja menyelamatkan nyawa Haiming. Yin Sa berjalan ke arah Si Feng dan melemparkan Haiming ke tanah seperti sampah. Si Feng menunduk dan menatap Haiming yang acak-acakan dan kotor dengan penuh minat. Pakaiannya robek dan dia tampak seperti pengemis. Setelah dia membunuh orang ini, dia seharusnya bisa menerobos ke alam prajurit bela diri. Tidak, kamu tidak bisa membunuhku. Ayahku adalah Haibatian. Haiming takut dengan tatapan Si Feng. Dia buru-buru menyebut nama ayahnya dan berkata. Aku tidak peduli apakah ayahmu Haibatian atau Haibatian. Jawablah apapun yang aku minta. Kalau tidak, kamu tahu konsekuensinya. Kata Si Feng. 13. Anda, baiklah, beritahu aku. Selama kamu tidak membunuhku, aku akan memberitahumu semua yang ingin kamu ketahui. Kata Haiming. Katakan padaku, pernahkah kamu mendengar tentang pria bernama Si Jintian? Tingkat kultifasinya berada di alam raja bela diri. Si Feng bertanya. Di negara kecil dan terpencil di wilayah timur, seorang pejuang realem martial king seharusnya memiliki ketenaran. Si Jintian. Seorang prajurit realem martial king. Tidak-tidak. Kota Blumun kami tidak memiliki prajurit realem martial king. Prajurit terkuat adalah ayahku, Haibatian. Bersama dengan tiga kepala keluarga lainnya, mereka semua adalah martial spirit. Haiming menjawab dengan serius. Dia takut jawabannya akan membuat Si Feng tidak senang dan dia akan dibunuh. Si Feng mengerutkan kening. Haiming hanya tahu tentang kota Blumun. Aku tidak berbohong padamu. Sama sekali tidak. Haiming melihat Si Feng mengerutkan kening dan berpikir bahwa jawabannya tidak menyenangkan Si Feng. Dia buru-buru menjelaskan. Wajahnya penuh kepanikan. Baiklah-baiklah. Si Feng melambaikan tangannya dan melanjutkan. Mengapa keluarga Haimu mengundang pemurni misterius peringkat dua ke kota Blumun? Sebuah keluarga kecil menghabiskan banyak uang untuk mengundang pemurni misterius peringkat dua ke kota Blumun. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Kita harus tahu bahwa biaya untuk membeli senjata yang dalam jauh lebih murah daripada biaya mengundang seorang penyuling misterius untuk datang secara pribadi. Ini, ini, wajah Haiming menunjukkan keraguan. Jika kamu tidak memberitahuku, matilah. Si Feng melambaikan tangannya. Pedang seputih salju yang tergeletak di tanah tidak jauh dari situ tampak hidup. Itu bergerak menuju Si Feng. Ketika mencapai kaki Si Feng, Haiming mengangkat pedang ke udara dan meraihnya. Aku, aku akan bicara. Aku akan bicara. Jangan bunuh aku. Haiming berkata dengan panik. Beberapa waktu yang lalu, seorang pelayan di keluarga ku secara tidak sengaja menemukan jalan bawah tanah. Kemudian, dia membawa ayahku ke sana dan menemukan ruang rahasia di jalan bawah tanah. Ada kerangka berwarna merah darah dan darah pedang merah di dalamnya. Pedang berwarna merah darah. Apa yang aneh dari pedang ini? Apakah kita perlu menemukan pemalsu misterius untuk memverifikasinya? Si Feng bertanya. Itu, itu adalah pedang iblis, pedang iblis yang dapat menghisap darah manusia. Ketika ayahku mengambil pedang iblis itu, lebih dari separuh darahnya langsung tersedot. Untungnya, ayahku membuangnya dengan cepat, tetapi pedang itu kebetulan jatuh menimpa tubuh pelayan itu. Kulihat, aku melihat darah pelayan itu langsung terhisap oleh pedang itu, dan tubuhnya menjadi kering dan layu. Melihat penampilan Haiming, sepertinya dia masih memiliki ketakutan tentang hari itu. Ini cukup menarik. Setelah mendengarkan perkenalan rincin Haiming, Si Feng menganggup puas. Aku sudah memberitahumu semua yang ingin kamu ketahui. Sekarang kamu harus memenuhi janjimu dan biarkan aku pergi. Haiming mengangkat kepalanya dan menatap Si Feng. Si Feng menyeringai dan berkata, kamu terlalu banyak berpikir. Dia mengayunkan pedang panjang di tangannya, dan kepala Haiming langsung terbang ke langit. Dia melambaikan tangan kirinya dan menangkap kepala Haiming di tangannya, dan memasukkannya ke dalam ring penyimpanan. Lalu tubuh Haiming perlahan tenggelam ke tanah. Tubuh Si Feng bersinar dengan cahaya putih. Kali ini, cahaya putihnya lebih kuat dari sebelumnya. Setelah membunuh Haiming dan menyerap kekuatan kematian, Si Feng telah berhasil melangkah ke ranah prajurit bintang satu. Dia telah menjadi pejuang sejati di benua Tianheng. Si Feng mengeluarkan jubah putih bulan dari cincin penyimpanan dan melemparkannya ke roh jahat di sampingnya. Dia berkata, pakai jubah ini. Besok, kita akan pergi ke kota untuk melakukan sesuatu yang besar. Tidak baik telanjang terus-menerus. Jubah ini milik Ming'an. Terasa enak saat disentuh. Si Feng tidak peduli apakah roh jahat mengerti atau tidak. Bagaimanapun, dia sudah memberi perintah, dan roh jahat akan mematuhinya. Si Feng berencana pergi ke kota Chang Yue besok. Daripada terus mengganggu keluarga Hai, dia sebaiknya memusnahkan mereka dan melihat pedang darah yang menarik itu. Setelah melakukan semua ini, Si Feng menikamkan pedang panjang itu kembali ke tanah dan berjalan kembali ke dalam rumah. Langit mulai cerah. Tampaknya dalam beberapa jam lagi, Fajar akan tiba. Kembali ke rumah, Si Feng membiarkan roh jahat bersembunyi di bawah tanah. Kalau tidak, jika Bai Yui atau Si Ling tiba-tiba terbangun dan melihat benda pucat di rumah, mereka akan ketakutan. Si Feng duduk bersila di tanah di atas roh jahat. Dia menyerapki roh jahat dan berkultivasi secara diam-diam. Setelah memasuki ranah prajurit bela diri, jika dia ingin maju lebih jauh, dia akan membutuhkan energi setidaknya 10 kali lebih banyak daripada saat dia berada di puncak murid bela diri. Jika dia tidak menyerap kekuatan kematian dan hanya mengandalkan kiroh jahat untuk maju menjadi prajurit bintang 2, berdasarkan situasi saat ini, itu akan memakan waktu 3 hari. Ketika budidayanya meningkat, akan semakin sulit untuk maju di masa depan. Namun, Si Feng hanya membutuhkan 3 hari untuk maju dari prajurit bintang 1 menjadi prajurit bintang 2. Dia dianggap monster di benua Tianheng. Waktu berlalu dengan cepat saat dia berkultivasi. Tak lama kemudian, terdengar suara ayam berkokok dari luar rumah. Saudara laki-laki, suara lembut terdengar di dalam rumah. Si Feng bangun dan berhenti berkultivasi. Dia memandang Si Ling, yang sudah bangun dari tempat tidur. Si Feng tersenyum lembut padanya dan berkata, kamu tidak makan apapun tadi malam sebelum tertidur. Apakah kamu lapar sekarang? Ya, benar. Si Ling mengangguk. Kemudian dia menyadari sesuatu. Wajah kecilnya yang lucu penuh kebingungan. Dia bertanya, saudaraku, mengapa kamu duduk di tanah? Si Feng tidak tahu bagaimana menjelaskannya padanya. Dia tersenyum dan berkata dengan acuh tak acuh. Kakak sedang memikirkan sesuatu. Kamu masih muda. Ada banyak hal yang tidak kamu mengerti. Si Ling mengedipkan matanya yang besar dan mengungkapkan kebingungannya. Dia tidak mengerti. Bukankah dia hanya duduk di tanah? Apa hubungannya dengan masa kecilnya? Si Feng menepuk-nepuk pakaiannya dan berdiri. Dia berkata kepada Si Ling, kakak akan memasak untukmu. Cuci mukamu dulu. Ya baiklah. Si Ling mengangguk dan berkata, setelah makan malam, aku akan pergi ke gunung untuk memotong kayu bakar bersama saudaraku. Lalu kita akan pergi ke kota untuk mencari uang. Si Feng berjalan mendekat dan menyentuh kepala Si Ling dengan penuh kasih sayang. Dia berkata, hari ini, kamu tinggal di rumah dan jaga ibumu. Jangan kemana-mana. Saat kakak kembali, aku akan membawakanmu stick drum yang besar. Si Feng memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan hari ini. Tidak nyaman baginya untuk membawa gadis kecil ini bersamanya. Ah, stick drum yang besar. Saudaraku, kamu benar-benar membawakanku stick drum yang besar. Mata besar Si Ling langsung berkedip saat mendengar kata, stick drum besar. Dia tampak tidak percaya. Stick drum terakhir yang dia makan adalah burung pegar liar yang diburu Si Feng di gunung setahun yang lalu. Bagi Si Ling, itu adalah makanan terlesat dan terlengkap yang pernah dia makan. Huh, anak yang malang. Si Feng menghela nafas dalam hatinya. Dahulu, makan daging merupakan sebuah kemewahan bagi mereka. Memikirkan hal ini dan mengingat masa lalu, hati Si Feng sedikit sakit. Kemudian Si Feng tersenyum dan berkata kepada gadis kecil itu, tidak hanya stick drum yang besar, tetapi juga kaki babi besar, kue osmantus, sarang burung, dan sirip hiu. Pokoknya semuanya enak. Kakak akan membawanya kembali dan memberinya makan ke perut kecilmu. Oke. Saudaraku, aku hanya ingin stick drum yang besar. Sedangkan untuk kaki babi yang besar, he he, tidak apa-apa juga. Wajah kecil Si Ling menunjukkan senyuman cerah. Faktanya, kecuali stick drum dan kaki babi, Si Ling belum pernah makan apapun. Baginya, itu sama saja dengan mendengar tentang tahu dan sayur-sayuran liar. Oke, pergilah cuci mukamu dulu. Kakak akan memasak untukmu. Oke, saudaraku. Si Ling tampak sangat senang. Wajah kecilnya penuh harapan. Dia melompat-lompat mengambil air untuk mencuci wajahnya. 14. Saudaraku, ingatlah untuk kembali lebih awal. Baiklah, jadilah anak yang baik dan jangan berlarian. Jagalah ibumu dengan baik di rumah. Di luar rumah, Si Ling melambaikan tangan pada Si Feng. Si Feng memimpin kuda hitam itu keluar dari halaman. Si Feng tidak terburu-buru dan tidak menaiki kudanya. Dia memimpin kudanya ke depan dan berjalan ke jalan kecil di desa. Tidak lama kemudian, Si Feng melihat sesosok tubuh berdiri tidak jauh di depan jalan setapak. Sosok itu memunggunginya. Dia mengenakan jubah hijau. Rambut panjang dan jubahnya berkibar tertiup angin. Si Feng melihat sosok itu dan dengan cepat mengenalinya. Dia adalah Liru, putri seorang tukang daging di desa. Nama panggilannya adalah Jagal Li. Keluarganya relatif kaya di desa Si Ling. Liru adalah bunga desa dan gadis tercantuk di desa Si Ling. Dalam ingatannya, Si Feng telah jatuh cinta pada Liru. Liru bukan hanya gadis tercantuk di desa Si Ling, tapi keluarganya juga seorang tukang daging. Jika dia menikahinya, dia, saudara perempuannya, dan ibunya akan makan daging setiap hari. Mereka bertemu pada malam bulan Purnama di desa. Si Feng mengumpulkan keberanian untuk menyatakan cintanya padanya. Namun, dia ditolak tanpa ampun olehnya. Saat itu, Liru berkata, suamiku akan menjadi pejuang di benua Tianheng. Seorang pejuang sejati yang budidayanya harus di alam prajurit bela diri. Suatu hari, dia akan datang untuk menikahkanku dengan kuda yang tinggi. Mengingat kenangan itu, Si Feng tersenyum pahit. Dia tidak menyangka dirinya menjadi tidak berguna di masa lalu. Saat ini, dia berharap bisa menemukan lubang untuk bersembunyi. Dia adalah Kaisar Jeyu, Kaisar Tertinggi Jeyu. Bahkan jika dia tidak membangkitkan ingatannya, dia tetaplah jiwa Kaisar Tertinggi Jeyu. Liru sepertinya merasakan Si Feng di belakangnya. Dia berbalik perlahan. Si Feng melihat wajah yang lembut dan cantik. Masih dingin dan sombong, sama seperti terakhir kali dia melihatnya. Sekali lagi, Si Feng menghela nafas tanpa daya. Standarnya dalam kehidupan ini sebenarnya menjadi sangat rendah. Dengan kecantikan seperti itu, bahkan jika dia berlutut dan menawarinya harta yinqi di kehidupan sebelumnya, dia tidak akan tidur dengannya. Dia bahkan tidak ingin dia menjadi pembantunya. Si Feng, liru meliriknya sekilas dan dengan dingin memanggilnya. Dia masih memiliki ekspresi yang sama seperti sebelumnya, memandang rendah dia seperti orang sombong. Apa, mengapa kamu menghalangi jalanku pagi-pagi sekali? Apakah kamu mencoba membuatku jijik? Si Feng tahu bahwa wanita ini sedang menunggunya di sini. Ia bahkan bertanya-tanya apakah wanita ini bersembunyi di tempat gelap di luar rumahnya sejak dini hari dan menunggunya keluar. Kemudian, dia datang ke sini dengan membelakangi dia dan perlahan berbalik untuk memperlihatkan wajah cantiknya. Melihat butiran keringat besar di dahi, wajah, dan leher Liru, Si Feng merasa tebakannya mungkin benar. Anda, mendengar kata-kata Si Feng, Liru tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia menelan kalimat yang telah dia persiapkan. Adegan ini benar-benar berbeda dari yang dia bayangkan. Dia mengira Si Feng akan menjadi orang yang baik hati setelah melihatnya dan mencoba menjilatnya untuk memenangkan hatinya. Lalu, Liru tiba-tiba mengerti. Ria Malang ini mungkin mengira dia tidak bisa memenangkannya dengan penampilan sebelumnya, jadi dia mengubah strateginya. Baginya, dia pasti telah melakukan upaya yang sungguh-sungguh untuk menghentikan segala cara untuk mundur. Tapi apa gunanya itu? Memikirkan hal ini, Liru tersenyum menghina, seolah dia telah mengetahui semuanya. Dia berkata, Si Feng, sebaiknya kamu menyerah. Ini benar-benar mustahil di antara kita. Apa? Si Feng terdiam. Saat dia hendak berbicara, Liru menyela dan berkata, kamu memukul beberapa orang kuat di desa, termasuk kepala desa. Apakah kamu pikir kamu adalah seorang pejuang sekarang? Maaf, tapi Anda hanya kasar. Ketika saya mengatakan bahwa dia akan datang untuk menikah dengan saya dengan kuda yang tinggi, itu hanyalah metafora yang terhormat, bukan kuda curian seperti Anda. Jika kamu melakukan ini, kamu hanya akan melibatkan seluruh desa kami dan mendorong kami semua ke dalam lubang api. Si Feng, jangan buang waktumu. Tidak mungkin di antara kita. Aku sudah memiliki seseorang di hatiku. Mendengar kata-kata Liru, Si Feng semakin terdiam. Dia baru saja hendak bertanya mengapa wanita ini memiliki rasa superioritas yang begitu besar ketika Liru memotongnya lagi. Kali ini, wajahnya penuh kebanggaan dan superioritas. Kamu pasti ingin tahu siapa dia kan? Dia benar-benar berbeda darimu. Salah satu dari kalian adalah langit, yang lain adalah bumi. Dia laki-laki sejati, sedangkan kamu hanyalah orang biasa-biasa saja yang hanya bisa hidup di tangga terbawah. Dia adalah seorang pejuang sejati, seorang jenius yang telah mencapai alam prajurit bela diri pada usia 20 tahun. Keluarga Wang, salah satu dari empat keluarga besar di kota Changyue, juga mempekerjakannya sebagai penjaga keluarga Wang. Hatiku cukup, melihat Liru ingin melanjutkan, Si Feng berteriak dengan suara rendah dan memotongnya. Sial, wanita ini belum pernah selesai. Tapi setelah beberapa saat, suara Liru terdengar lagi. Si Feng, jangan marah. Aku memberitahumu ini demi kebaikanmu sendiri. Aku harap kamu bisa melihat dengan jelas dan berhenti melamun. Jangan buang waktumu dan berfantasi tentang aku. Menurut pendapat Liru, Si Feng berteriak dengan suara rendah karena dia marah padanya karena memanggilnya, dia. Pada saat ini, Si Feng benar-benar tidak tahan lagi. Dia menyipitkan matanya dan dengan dingin berteriak pada Liru, Jika kamu terus mengutarakan omong kosong seperti itu hingga membuatku jijik, aku akan membunuhmu sekarang juga. Jangan menghalangi jalanku. Minggir sekarang. Liru tidak tahu kenapa, tapi dia tiba-tiba merasa Si Feng telah berubah. Dia memandangnya dan bahkan merasakan jantungnya berdebar. Bahkan tubuhnya tidak bisa menahan gemetar, seolah dia benar-benar akan membunuhnya jika dia tidak melakukan apa yang dia katakan. Di bawah perasaan seperti ini, Liru gemetar dan tanpa sadar menyingkir. Tubuh Si Feng bergerak, dan dia terbang dan mendarat di atas kuda hitam. Dia dengan dingin menatap Liru dan menendang perut kudanya. Jia, kuda hitam itu merasakan sakitnya, dan sambil meringkik panjang, ia berlari menjauh dengan Si Feng di punggungnya. Melihat sosok Si Feng yang sedang surut, Liru tiba-tiba merasakan perasaan linglung. Andai saja dia bisa duduk di belakangnya dan mengulurkan tangannya untuk memeluknya erat dari belakang. Bah, bah, apa yang dia pikirkan? Dia sudah memiliki saudara Yang Zhong. Bagaimana dia, seorang anak malang, bisa dibandingkan dengan saudara Yang Zhong? Saudara Yang Zhong adalah seorang pejuang sejati. Masa depannya tidak terbayangkan. Dia, dia sepertinya baru saja mengancamku. Ini belum berakhir. Aku harus memberitahu saudara Yang Zhong tentang hal ini dan meminta saudara Yang Zhong membela saya. Si Feng, kau akan menyesalinya. 15. Meskipun kota Blue Moon hanyalah sebuah kota kecil di Kekaisaran Yunlai, kota ini memiliki populasi lebih dari 100 ribu orang. Si Feng berjalan di jalanan kota Blue Moon dengan kudanya dan merasakannya sangat hidup. Di kehidupan sebelumnya, ia mengejar puncak seni bela diri dan jarang mengalami kehidupan orang biasa. Maaf, bagaimana cara saya menemui keluarga Hai? Si Feng menghentikan seorang pemuda yang juga berpakaian seperti orang biasa dan bertanya dengan wajah ramah. Oh, keluarga Hai, setelah kamu melewati jalan ini, belok kiri dan lewati tiga jalan lagi. Jawab pemuda itu. Dia memandang Si Feng dari ujung kepala sampai ujung kaki dan samar-samar merasa bahwa pemuda ini agak familiar. Mengerti, Si Feng menganggup dan memimpin kudanya ke arah yang ditunjuk pemuda itu. Melihat sosok Si Feng yang semakin menjauh, pemuda itu masih merasa bahwa pemuda ini familiar, seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya, terutama kuda ini. Kuda, pemuda, kamu punya keluarga, pandai besi peringkat dua, bayi tua. Satu demi satu, kata-kata ini muncul di benak pemuda itu. Setelah menghubungkan mereka bersama, pemuda itu tiba-tiba terbangun. Bukankah ini pemuda yang membunuh kusir keluarga Hai dan pandai besi peringkat dua dari sekte angin langit kemarin? Kenapa dia pergi ke keluarga Hai? Mungkinkah dia tidak ingin melibatkan orang-orang di kota Blue Moon dan ingin mati di keluarga Hai? Hei hei, apakah kamu melihat pemuda itu tadi? Itu dia. Dia membunuh pandai besi peringkat dua dari sekte angin langit kemarin. Baru saja, dia menanyakan arah ke keluarga Hai. Pemuda itu bergosip kepada seorang kenalannya yang sedang lewat. Apa? Bukankah itu bunuh diri? Ayo pergi, ayo pergi ke keluarga Hai dan lihat. Apakah kamu baru saja melihatnya? Pemuda itu sepertinya adalah orang yang membunuh pandai besi peringkat dua dari sekte angin langit kemarin. Saya baru saja mendengar dia menanyakan arah kepada seseorang tentang keluarga Hai. Apakah yang kamu katakan itu benar? Ayo dan lihat. Aku benar-benar berharap dia akan menyerahkan diri. Hanya dengan begitu kita bisa memadamkan kemarahan sekte angin langit terhadap kota bulan biru kita. Ayo pergi, ku dengar pemuda yang membunuh pandai besi peringkat dua dari sekte angin langit pergi ke keluarga Hai. Ayo pergi, ini adalah masalah hidup dan mati bagi kota Blue Moon kita. Ayo bantu keluarga Hai menangkap pemuda itu. Tes, keluarga Hai memiliki master jiwa bela diri Hai Batian. Mengapa mereka membutuhkan bantuanmu? Apakah Anda memenuhi syarat? Untuk sesaat, kota Blue Moon berada dalam keadaan kacau. Banyak orang yang menerima kabar tersebut bergegas menuju keluarga Adil. Bagaimanapun, alkemis peringkat dua dari sekte angin surgawi telah terbunuh di kota Blue Moon. Dampaknya terlalu besar. Lebih seriusnya, bisa dikatakan itu terkait dengan hidup dan mati seluruh kota. Lagi pula, bagi raksasa seperti sekte angin surgawi, akan mudah bagi mereka untuk membantai kota kecil seperti kota Blue Moon dalam keadaan marah. Si Feng menemukan bahwa saat dia berjalan, semakin banyak orang berkumpul di sekelilingnya. Mereka sepertinya memandangnya dan membicarakan dia. Lambat laun, si Feng merasa lega. Ternyata mereka semua ada di sini untuk menonton pertunjukan tersebut. Awalnya, dia ingin bertindak secara rahasia, tapi sepertinya pemusnahan keluarga Hai harus dilakukan di depan umum. Si Feng hanya punya satu alasan untuk memusnahkan keluarga Hai, mereka yang menginginkan dia mati harus mati. Di aula utama keluarga Hai, Sang Patriark, Hai Batian, dengan gelisah mondar-mandir. Saat bangun pagi, ia merasa jantungnya tersumbat batu sehingga membuatnya panik. Dia terus merasa bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Kemudian, dia ingin memanggil pengurus rumah tangga Yue untuk menanyakan masalah tadi malam. Ketika para pelayan kembali, mereka melaporkan bahwa pengurus rumah tangga Yue, Hai Ren, putranya Hai Ming, dan para prajurit yang pergi bersama mereka belum kembali. Hal ini membuat Hai Batian merasa semakin tidak nyaman. Berdasarkan pemahamannya tentang pengurus rumah tangga Yue dan Hai Ren selama bertahun-tahun, mereka pasti akan segera kembali setelah menyelesaikan tugas mereka. Meskipun dia belum bangun, mereka akan tetap menunggunya bangun dan melapor kepadanya. Kenapa mereka belum kembali? Kenapa mereka belum kembali? Pukul berapa sekarang? Bukankah dia hanya seorang murid bela diri? Semakin lama Hai Batian menunggu, semakin dia merasa jengkel. Mungkinkah ada seorang ahli yang bersembunyi di belakang pemuda itu? Untuk dapat menghentikan pengurus rumah tangga Yue dan para pejuang keluarga Hai, budidaya orang itu setidaknya berada pada levelnya. Jika itu benar-benar pada levelnya, maka pengurus rumah tangga Yue dan yang lainnya pasti tidak akan bisa kembali. Ini sudah memukuli rumput untuk menakuti ular. Mungkin orang itu sudah kabur entah kemana. Jika dia tidak bisa menangkap pembunuh yang membunuh Hai Ming, bagaimana dia menjelaskannya kepada Sekte Angin Langit? Mungkinkah fondasi keluarga Hai yang berusia ratusan tahun akan hancur di tangannya? Hai Batian bahkan merasa sedikit penyesalan di hatinya. Jika dia tahu lebih awal, dia akan pergi sendiri tadi malam. Ma, Patriark, tiba-tiba, sesosok tubuh buru-buru berlari ke aula utama dan berkata sambil terengah-engah. Hai Batian sudah sangat kesal. Melihat pelayan itu bertingkah seperti itu, dia langsung menamparnya hingga membuatnya terjatuh ke tanah. Hai Batian dengan marah berteriak, apa yang membuatmu panik? Skandal yang luar biasa. Pelayan itu bangkit dan menutupi sisi kiri wajahnya yang ditampar dengan tangan kirinya. Dia dengan hati-hati berkata, Patriark, pemuda yang membunuh Tuan Ming'an kemarin telah muncul di kota Blumun. Dia telah muncul. Mata Hai Batian berbinar. Kemarahan dari sebelumnya segera hilang. Untunglah dia muncul, baguslah dia muncul. Dia hanya takut dia tidak berani tampil. Di mana dia sekarang? Siapa yang bersamanya? Hai Batian bertanya. Dia sendirian. Dia berjalan menuju keluarga Hai kita. Jawab pelayan itu. Sendiri. Hai Batian perlahan mengerutkan kening. Jika dia sendirian di Blumun City, dan pengurus rumah tangga US serta yang lainnya tidak muncul, itu berarti sesuatu telah terjadi. Namun, Hai Batian tidak percaya bahwa pelayan itu sendirian. Itu pasti sama dengan yang dia pikirkan. Di belakang pemuda itu, ada seorang ahli yang kekuatannya tidak lebih lemah darinya, dan ahli itu bersembunyi di kegelapan. Pergi dan kumpulkan semua prajurit keluarga Hai. Cepat pergi. Hai Batian berkata pada pelayan di depannya. Ya, ya, aku akan pergi sekarang. Mendengar perintah Hai Batian, pelayan itu segera berlari keluar dari aula utama, takut dia akan dipukuli lagi jika dia terlalu lambat. Melihat pelayan itu pergi, Hai Batian menghela nafas dalam hati. Sepertinya, Mingir juga mengalami kecelakaan tadi malam. Hai, itu hanya kematian seorang putra. Dalam hati Hai Batian, itu tidak bisa dibandingkan dengan ratusan tahun berdirinya keluarga Hai. Hai Batian membalikkan tangan kanannya, dan tombak mendalam besi hitam muncul di tangannya dari cincin penyimpanannya. Hai Batian memegang tombak panjang di tangannya, dan seluruh tubuhnya tampak menjadi lebih ganas dan mendominasi saat dia berjalan keluar. Saat ini, Si Feng juga telah tiba di depan keluarga Hai. Ada pintu berwarna merah terang setinggi 5 meter dan lebar 3 meter. Di kedua sisi pintu, ada dua singa batu yang perkasa dan mendominasi. Di atas pintu, ada sebuah pelakat dengan tulisan, Hai keluarga, di atasnya. Itu bersinar terang di bawah sinar matahari. Sekali lihat dan saya tahu bahwa ini adalah keluarga kaya. Jika kita menghancurkan keluarga ini, kekayaan yang diperoleh seharusnya cukup untuk membelikan lingir saya kaki ayam seumur hidup untuk dimakan. Melihat pintu merah terang keluarga Hai, Si Feng berbisik dengan suara rendah. Segera setelah itu, Si Feng melihat pintu berwarna merah terang itu perlahan terbuka. Saat pintu terbuka, seorang pria perkasa dan mendominasi secara bertahap muncul di depan mata semua orang di Blue Moon City. Hai Batian, sebenarnya itu adalah kepala keluarga Hai, Hai Batian. Ini ketiga kalinya aku melihatnya dalam hidupku. Ya Tuhan, dia adalah idolaku. Menurut pendapatku, dia adalah orang terkuat di kota bulan biru kita. 16. Benua Tian Heng adalah dunia di mana yang kuat dihormati. Dimanapun, yang kuat selalu dihormati dan dihormati. Di hati sebagian anak muda, Hai Batian adalah tujuan hidup mereka. Menjadi seniman bela diri dan mendominasi kota Blue Moon. Rajurit jiwa bela diri, ketika Si Feng melihat Hai Batian, dia langsung mengenali budidayanya. Dia pastilah kepala keluarga Hai. Setelah Hai Batian muncul, seniman bela diri keluarga Hai bergegas keluar dari gerbang satu demi satu. Sekitar 50 seniman bela diri mengepung Si Feng. Ini adalah perintah Hai Batian untuk mengepung Si Feng terlebih dahulu untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan membiarkannya melarikan diri. Si Feng mengeluarkan kantong hitam dari cincin penyimpanannya. Tampaknya diisi dengan benda seperti bola. Dengan ayunan tangan kanannya, dia melemparkannya ke arah Hai Batian, ini untukmu. Tombak besi hitam Hai Batian bergerak dan menembus kantong hitam itu. Dengan jabat tangannya, kantong hitam itu langsung hancur, memperlihatkan benda di dalamnya. Kemudian, raungan Hai Batian bergema di langit. Kamu, bukan anak laki-laki. Seluruh kota Blumun tampak sedikit gemetar. Mendesis. 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 Suara orang yang menghirup udara dingin terdengar satu demi satu. Ini dot ini tuan muda ketiga keluarga Hai, kepala Hai Ming. Anak ini gila. Dia benar-benar bintang jahat. Kemarin, dia membunuh kusir keluarga Hai dan alkemis peringkat kedua sekte angin langit. Hari ini, dia benar-benar membunuh putra Hai Batian. Astaga, adakah sesuatu di dunia ini yang orang ini tidak berani melakukannya? Dia menamparkan wajah keluarga Hai. Aku ingin kamu mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Semuanya, serang. Jangan bunuh dia dulu. Potong dagingnya sepotong demi sepotong. Wajah Hai Batian tampak garang saat dia mengatupkan giginya dan meraung keras. Meski sudah menduga putranya sudah meninggal, namun amarahnya tersulut abis saat kepala putranya dilempar ke arahnya. Dia ingin Si Feng mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Akhirnya, dia akan memotongnya menjadi beberapa bagian dan memberikannya kepada anjing. Lebih dari 50 prajurit keluarga Adil memegang pedang, pedang, tombak, dan tombak. Mereka mengerumuni Si Feng, pedang, tombak, dan pedang berkilat ke segala arah. Di mata banyak orang, Si Feng sudah mati. Wajah Si Feng tenang saat dia berkata perlahan, aku akan menekankannya lagi hari ini. Siapapun yang ingin aku mati harus mati. Siapapun yang ingin aku mati harus mati. Siapapun yang ingin aku mati harus mati. Kata-kata Si Feng bergema di benak semua orang seperti suara setan. Ledakan. Tiba-tiba, bumi mulai bergetar hebat, bergetar, dan bergemuruh. Segera setelah itu, semua orang melihat lusinan paku bumi yang ganas muncul dari tanah. Masing-masing paku bumi yang ganas menembus tubuh lebih dari 50 prajurit keluarga Hai, dan terus naik ke langit dengan tubuh mereka yang hancur. Mereka baru berhenti ketika mencapai ketinggian 5 meter. Ah! Seorang seniman bela diri yang telah menembus perutnya dan keluar dari perutnya belum mati. Tubuhnya terbaring telentang di udara, gemetar tanpa henti. Ratapan sedihnya bergema di langit. Ah! 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 Ratapan sedih tak henti-hentinya. Wajah Si Feng sedingin es. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, dan rambut panjangnya sedikit berkibar meski tidak ada angin. Dia tampak seperti iblis yang merangkak keluar dari neraka. Suaranya yang dalam dan pelan perlahan terdengar, saat kamu berniat membunuhku, kamu seharusnya sudah bersiap untuk dibunuh olehku. Dengan pikiran, paku bumi yang ganas dengan cepat ditarik kembali ke dalam tanah. Prajurit keluarga Hai dengan cepat jatuh ke tanah seperti pangsit di dalam panci. Peng! 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 Serangkaian suara rendah dan dalam bergema. Para seniman bela diri yang belum mati terbunuh sepenuhnya pada musim gugur ini. Apa? Apa yang baru saja terjadi? Hai! Prajurit keluarga Hai, mereka semua mati. Segalanya terjadi terlalu cepat. Banyak orang yang belum bereaksi terhadap apa yang sedang terjadi. Aku baru saja melihatnya. Baru saja terjadi gempa bumi. Paku bumi yang tak terhitung jumlahnya menembus tanah dan menyerang prajurit keluarga Hai. Pada akhirnya, mereka semua terbunuh oleh paku bumi. Seseorang di antara kerumunan itu berteriak. Paku-paku tanah itu seharusnya adalah ulah pemuda itu. Semua orang mati, dan hanya dia yang berdiri di sana. Itu tidak mungkin. Berapa umurnya, seni ilahi bumi itu hanya dapat digunakan dengan santai oleh seorang seniman bela diri yang memahami hukum mendalam langit dan bumi. Setidaknya, dia telah mencapai alam raja bela diri. Tampaknya ada seorang ahli realem martial king bersembunyi di suatu tempat di Blue Moon City. Kata seseorang yang lebih berpengetahuan tentang seni bela diri. Semua orang melihat ke arah sumber suara itu. Seseorang berseru, Elder Bai, ini Elder Bai. Elder Bai, Anda di sini juga. Orang yang baru saja berbicara adalah Penatua Bai, Bai Tian Xin, yang ingin menangkap Xi Feng dan menjelaskan kepada Sekte Angin Langit. Kemudian, dia diinstruksikan oleh Xi Feng dan menyentuh ambang alam roh bela diri. Lihat, itu Penatua Bai. Lihat aura yang dia pancarkan saat ini. Dia sekuat hai batian. Sepertinya rumor yang ku dengar kemarin benar. Penatua Bai telah memasuki alam roh bela diri. Bai Tian Xin memandang Xi Feng dengan ekspresi rumit. Jika bukan karena pemuda kemarin, dia tidak tahu berapa tahun yang akan dia habiskan sebagai master bela diri bintang sembilan. Ternyata ada ahlinya di balik pemuda ini. Sepertinya perkataan yang diucapkannya kemarin biasanya disampaikan kepadanya oleh ahli di balik pemuda ini. Bai Tian Xin percaya bahwa ada seorang ahli di balik Xi Feng. Pada saat itu, hai batian, yang sedang menatap mayat para pembudidaya keluarga hai, juga merasakan hal yang sama. Saat itu, dia panik. Seorang raja bela diri bukanlah sebuah eksistensi yang bisa dia provokasi. Meski hanya ada perbedaan satu tingkatan di antara mereka, perbedaan antara raja bela diri dan jiwa bela diri bagaikan perbedaan antara langit dan bumi. Pihak lain bisa mengambil nyawanya hanya dengan menjentikan jari. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Fondasi keluarga hai saya yang berusia ratusan tahun benar-benar akan hancur di tangan saya. Hati hai batian dipenuhi penyesalan. Sekte angin langit bahkan tidak datang untuk menghukumnya, dan ahli yang tiba-tiba muncul ini akan mengambil segalanya darinya. Memikirkan kembali apa yang telah dilaporkan oleh pelayannya kemarin, dia berharap bisa menggali mayat kusir dan memotongnya menjadi beberapa bagian. Andai saja dia menyuruh kusir untuk tidak menonjolkan diri ketika dia pergi menjemput Mingan dan tidak membawa bencana bagi masyarakat kota Blumun. Kalau saja dia pergi bersama Steward Yue kemarin, bukannya mencela dan meminta maaf. Seandainya, tapi tidak ada, seandainya saja dalam hidup. Wajah hai batian pucat pasi. Saat ini, dia merasa seolah langit akan runtuh. Senior, hai batian menangkupkan tinjunya dan berkata dengan hormat, masalah ini memang kesalahan keluarga hai saya. Keluarga hai saya memiliki mata tetapi gagal melihat dan menyinggung senior. Saya harap senior dapat memaafkan kami. Saya, hai batian, bersedia menawarkan semua kekayaan dan harta yang telah dikumpulkan keluarga hai saya selama beberapa generasi. Di masa depan, saya akan mengikuti jejak senior. Apa, kekayaan yang dikumpulkan keluarga hai selama beberapa generasi? Berapa harganya? Surga, itu cukup bagiku untuk menikahi sepuluh istri. Seseorang berseru setelah mendengar kata-kata hai batian. 17. Hai batian memang layak menjadi salah satu dari empat penguasa kota Azure Moon kita. Dia tahu bagaimana membuat pilihan. Apa bedanya jika dia kehilangan kekayaannya? Selama dia hidup, kekayaan tidak berarti apa-apa bagi jiwa bela diri seperti dia. Kata orang lain. Apa yang kalian pikirkan? Apakah pakar itu akan tergoda? Seseorang menebak. Saat semua orang melihat ke arah hai batian, pemandangan lain tiba-tiba menarik perhatian mereka. Tubuh si Feng bersinar dengan cahaya putih. Dia sudah maju lagi. Prajurit bela diri bintang dua. Dia, dia maju. Astaga, aku melihatnya maju dua bintang berturut-turut kemarin. Seseorang langsung berteriak kaget. Dia maju ke Samsung dalam dua hari. Ini, ini benar-benar menantang surga, seru orang lain. Jika mereka tahu bahwa si Feng telah maju dari orang biasa menjadi prajurit bela diri bintang dua dalam dua hari, ekspresi seperti apa yang akan mereka miliki. Namun, si Feng saat ini menyembunyikan tingkat budidayanya. Dengan metodenya, tidak seorang pun yang hadir, termasuk hai batian dan bai tian xin, dapat melihat tingkat kultifasinya yang sebenarnya. Jika tidak, seluruh kota akan menjadi gila. Namun, setidaknya ia memiliki seorang ahli raja bela diri yang membimbingnya. Terlebih lagi, ia mendapat bantuan ramuan dan obat-obatan ajaib. Ini sebenarnya tidak mengherankan, kata seseorang. Banyak orang mengangguk setuju. Semua orang semakin penasaran dengan ahli di balik si Feng. Bagaimanapun juga, kultifator terkuat di Blue Moon City hanyalah seorang martial spirit. He he, si Feng melontarkan kata, he he. Wajahnya yang berlumuran darah dipenuhi dengan senyuman dingin. Dia mengangkat kepalanya dan menatap hai batian, yang masih mempertahankan ekspresi hormat. Dia berkata dengan lantang, tunggu sampai aku membunuhmu, baru aku akan minta maaf padamu. Sekarang, matilah untukku. Saat suara si Feng jatuh, sosok putih tiba-tiba keluar dari depan hai batian dan meninju ke arah wajahnya. Sosok yang muncul adalah Yinfian yang telah bersembunyi di bawah tanah selama ini. Pada saat ini, dia telah berganti menjadi jubah putih cahaya bulan yang diberikan si Feng padanya tadi malam, yang membuat wajah tampannya terlihat semakin jahat. Eh, mata hai batian membelalak saat dia melihat kepalan tangan putih itu dengan cepat membesar di depannya. Hai batian merasakan aura dingin dan suram datang dari tinjunya. Karena naluri, hai batian buru-buru mundur. Meski tinjunya tidak mengenai, aura sedingin es masih menerpa wajahnya. Seketika, hai batian merasa wajahnya akan membeku menjadi es. Dia buru-buru mengedarkan kekuatan esensi di tubuhnya untuk melawan. Pada saat ini, suara, ledakan terdengar, dan lonjakan ganas tiba-tiba muncul dari tanah di bawahnya. Naga melonjak. Hai batian meraung pelan. Sosoknya yang sebelumnya babak belur tiba-tiba bersinar dengan cahaya kemasan saat dia terbang, menghindari Earthspike. Raungan naga samar terdengar dari tubuh hai batian. Meskipun hai batian menghindari serangan sengit Earthspike, Earthspike tetap bangkit dan mengejar hai batian. Manusia dan tombak menjadi satu, naga gila memasuki laut. Hai batian mengeluarkan raungan marah saat tombak besi hitam yang mendalam di tangannya bersinar dengan cahaya kemasan. Hai batian sepertinya telah menyatu dengan tombak saat cahaya menyilaukan menyala. Seolah-olah hai batian telah berubah menjadi naga dewa emas, membawa kekuatan tirani saat dia tiba-tiba jatuh ke bawah. Raungan naga itu bergema di langit di atas kota Blumun. Hong, lama sekali, suara ledakan terdengar. Semua orang melihat bahwa kemanapun hai batian lewat, paku bumi yang semula berada di udara hancur berkeping-keping, mengirimkan kerikil beterbangan ke segala arah. Ini, ini adalah keterampilan sempurna keluarga panjang kerajaan, naga melonjak dan naga liar memasuki laut. Seseorang yang cerdas mengenali asal mula keterampilan bela diri hai batian dan berseru. Legenda mengatakan bahwa nenek moyang keluarga hai secara tidak sengaja menyelamatkan anggota keluarga panjang. Setelah itu, keluarga panjang mewariskan kedua keterampilan bela diri ini sebagai ucapan terima kasih. Jadi ternyata itu benar, seseorang menindak lanjuti. Hahaha, hahaha, hai batian jatuh ke tanah. Earth Spike telah dihancurkan olehnya. Cahaya kemasan menghilang, memperlihatkan tubuh aslinya. Rambut panjangnya berkibar tertiup angin saat dia melihat ke atas ke langit dan tertawa terbahak-bahak. Mayat yin, jadi itu adalah mayat yin yang memiliki kemampuan ilahi bumi. Langit belum meninggalkan keluarga haiku, surga telah memberkati keluarga haiku. Hai batian tampak seperti sudah gila saat ini, seolah-olah dia sudah gila. Dia tidak lagi memiliki aura tinggi dan perkasa seperti biasanya. Hai batian tertawa terbahak-bahak saat air mata mengalir dari matanya. Dia tidak perlu mati. Saat ini, tidak ada yang bisa membunuhnya. Bahkan jika dia adalah satu-satunya seniman bela diri yang tersisa di keluarganya, keluarga hai akan tetap menjadi keluarga hai di masa lalu. Selama dia bertanggung jawab atas keluarga hai, tidak ada yang berani menyinggung perasaannya di kota Blumun. Meskipun dia telah kehilangan seorang putra, itu adalah putra yang paling tidak berguna. Dia juga anak yang paling tidak dia sukai. Hai batian masih memiliki dua orang putra. Putra tertua, Hai Siong, sedang berlatih di luar. Putra kedua, Hai Tao, dipilih oleh patua Tian Dang di gunung Tian Dang dan naik gunung untuk belajar seni bela diri. Mereka akan kembali cepat atau lambat. Pada saat itu, kami bertiga akan membawa kejayaan bagi keluarga hai dan menyatukan kota Blumun. Kami akan memenuhi keinginan lama nenek moyang keluarga hai. Huh, mengatakan bahwa kamu tidak akan mati sekarang, bukankah ini terlalu dini? Tiba-tiba dengusan dingin menarik Hai batian kembali dari fantasinya. Hai batian menatap ke depan, menatap pemuda berlumuran darah. Dia mengertakkan gigi dan berkata dengan keras, sedikit. Binatang buas, kehidupan. Aku, Hai batian, bersumpah demi Tuhan bahwa hari ini aku akan merobek mayatmu menjadi sepuluh ribu keping. He he, si Feng terkekeh. Bukannya mundur, dia malah maju. Saat dia berjalan menuju Hai batian, dia berkata, baru saja, kamu memiliki ekspresi hormat di wajahmu, memanggilku senior berulang kali. Kamu bahkan mengatakan di depan seluruh kota Blumun bahwa kamu akan menjadi budak seseorang. Mengapa apakah kamu berubah begitu cepat? Hidup sungguh tidak dapat diprediksi. Kamu sedang mendekati kematian. Hari ini, Hai batian kehilangan muka. Masalah hari ini pasti akan menjadikannya bahan tertawaan kota Blumun di masa depan. Dia akan menjadi bahan pembicaraan di semua hotel dan kedai teh di Blumun City. Kejadian hari ini semua berkat bajingan kecil di depannya ini. Pedang lautan kembali menjadi satu. Hai batian menusukkan tombak besi hitamnya ke depan, dan bayangan pedang langsung muncul di depannya. Segera setelah itu, mereka mengembun menjadi pedangki biru seukuran manusia. Dengan sapuan tombak besi hitam yang mendalam, pedangki menebas ke arah si Feng. 29 pedang. Aku baru saja melihatnya dengan jelas. Dikatakan bahwa pedang lautan kembali ke satu hai batian hanya bisa menusukkan 28 pedang. Aku tidak menyangka dia sudah menerobos. Saat energi pedang menebas ke arahnya, si Feng dapat dengan jelas merasakan bahwa seni bela diri hai batian dan bahkan stewart yue tidak dapat dibandingkan dengan energi pedang hai batian. Kemanapun pedangki lewat, ia mengeluarkan suara mendesis seolah-olah ruang dibelah. Siapapun dapat membayangkan adegan pedangki ini mengiris tubuh si Feng, menyebabkan dia dipenggal. Wajah si Feng penuh keseriusan. Dia berteriak dengan suara rendah, pedang yuming. Tiba-tiba, semua penonton di Blue Moon City membelalak. Mereka melihat tangan kanan si Feng membentuk pedang dan menunjuk ke depan. Tiba-tiba, bayangan pedang putih muncul di hadapannya. Kemudian, bayangan pedang terkondensasi menjadi energi pedang biru seukuran manusia dan menusuk ke depan. Ini, ini adalah pedang lautan kembali ke satu milik keluarga Hai. Dia benar-benar mengetahui teknik rahasia keluarga Hai. Mungkinkah dia anak haram Hai batian? Karena Hai batian tidak berperasaan dan kejam, dia meninggalkan ibu dan putranya. Apakah dia akan kembali ke keluarga Hai untuk mencari keadilan? 30 pedang. Aku baru saja melihat 30 bayangan pedang. Pemuda ini ternyata berhasil menghunuskan satu pedang lebih banyak daripada Hai batian. Astaga, apakah aku melihat sesuatu? Dia hanya seorang murid bela diri. Huff, dia hanya memiliki penampilan. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia dapat menahan pedang lautan kembali ke satu Hai batian? Dia sedang bermimpi. 18. Satu putih dan satu biru, dua energi pedang yang tajam dan mendominasi bertabrakan dengan suara keras. Segera, dengan titik tumbukan sebagai pusat gempa, energi kekerasan mendatangkan malapetaka ke segala arah. Melihat hal tersebut, para penonton buru-buru mundur. Namun, mereka yang berada di dekatnya tidak dapat mengelak tepat waktu. Ah, ah, tangisan menyedihkan terdengar satu demi satu. Warga kota Changyue sebagian besar adalah warga negara biasa dan seniman bela diri tingkat rendah. Energi jiwa bela diri bukanlah sesuatu yang bisa mereka tolak. Banyak warga biasa yang langsung tenggelam oleh energi kekerasan dan meledak. Banyak murid bela diri yang memutar energi internal mereka untuk melawan, namun pada akhirnya, mereka masih tenggelam dalam energi kekerasan, meninggalkan tangisan yang menyedihkan. Di sebuah restoran yang berjarak kurang dari 100 meter dari keluarga Hai, jendela kayu sebuah kamar pribadi di lantai dua terbuka. Di jendela berdiri seorang pemuda berkulit putih dan seorang lelaki tua. Pria muda berkulit putih itu tampak berusia 20-an. Dia memegang kipas kertas di tangannya, tampan dan anggun. Lelaki tua itu memiliki kepala penuh rambut putih dan wajah berwibawa. Dia juga mengenakan jubah putih. Hanya dengan berdiri di sana, dia membuat orang merasa bahwa budidayanya tak terduga, seperti gunung yang tak tergoyahkan. Bakat anak ini sungguh langka di dunia ini. Orang tua itu melihat ke medan perang keluarga Hai di depannya dan perlahan membuka mulutnya. Ketika pemuda itu mendengar perkataan lelaki tua itu, dia mengalihkan pandangannya dan menatap lelaki tua itu. Dia berkata, Guru, bahkan Anda mempunyai penilaian yang tinggi terhadapnya. Chenner, kamu telah mengikutiku selama bertahun-tahun dan hanya mempelajari cara-cara politik. Kamu hanya tahu sedikit tentang seni bela diri. Pemuda ini bisa dikatakan jenius yang langka. Jika kamu bisa membawanya di bawah sayapmu, mungkin di masa depan dia akan sangat membantumu saat kamu memperebutkan tahta. Kata orang tua itu. Pemuda berkulit putih adalah pangeran keempat kekaisaran Yunlai, Longchen. Dan lelaki tua ini adalah salah satu dari sepuluh pembangkit tenaga listrik kekaisaran Yunlai, penasihat kekaisaran saat ini, Nalan Yuan. Oh, setelah mendengar kata-kata Nalan Yuan, mata Longchen berbinar. Dia kemudian berkata, Tuan, mengapa Anda tidak membawanya ke bawah pengawasan Anda? Saya pikir jika dia tahu itu Anda, dia akan sangat senang. Tanpa diduga, Nalan Yuan menggelengkan kepalanya. Saya juga ingin, tapi sayangnya dia sudah memiliki warisan master. Itu tidak mudah. Wajah Longchen tidak peduli. Tuan, jika Anda bersedia membawanya, dia tidak akan mengubah tuannya. Di kekaisaran Yunlai, saya rasa tidak ada orang yang akan menolak godaan seperti itu. He he, Nalan Yuan tersenyum dengan nada mengejek diri sendiri dan berkata, Chenner, kamu harus tahu bahwa selalu ada orang yang lebih baik darimu. Jika kamu mengetahui silsilah pemuda ini, kamu tidak akan mengatakan itu. Oh, mungkinkah sektenya lebih kuat darimu? Longchen masih memiliki ekspresi tidak percaya di wajahnya. Meskipun 10 peringkat teratas kekaisaran Yunlai tidak pernah benar-benar bersaing satu sama lain, di hati orang-orang, peringkat yang paling populer adalah pemimpin sekte dari sekte Tian Feng, Feng Qianyu, dan penasihat kekaisaran-kekaisaran, Nalan Yuan. Kalau tidak salah, Yuan Li yang dia gunakan untuk mengeksekusi seni bela dirinya adalah energi gelap Jeyu. Warisannya berasal dari kaisar Jeyu. Mendengar Nalan Yuan menyebut nama itu, wajah Longchen tanpa ekspresi. Longchen, yang telah dilatih selama bertahun-tahun dalam perebutan kekuasaan dan keuntungan, tiba-tiba seluruh tubuhnya gemetar saat ini. Dia berkata dengan kaget, sembilan kaisar neter. Bukankah ada rumor bahwa dia jatuh 15 tahun yang lalu? Dan pemuda ini baru berusia 15 atau 16 tahun. Bagaimana ini mungkin? Meski 15 tahun telah berlalu, nama kaisar Jeyu masih terpatri jelas di hati masyarakat. Dikabarkan bahwa kaisar Jeyu entah bagaimana terjatuh di punggung Bukit Iblis, yang menimbulkan sensasi di seluruh benua Tianheng. Namun kaisar memiliki tujuh murid sebelum dia meninggal. Kaisar kematian, Ling Ye Feng. Kaisar kebebasan, Mo Xiao Yao. Penguasa kota Tianhuang, Leng Aoyue. Gunung Abadi, Luo King Chuan. Alkemis tingkat suci, Xiao Tianyi. Vila Pedang Bangga, Yun Yi Meng. Apotekar nomor satu di dunia, Qin Rufan. Long Chen dengan hormat menyebutkan nama-nama itu satu per satu. Orang-orang ini bagaikan dewa bagi mereka. Tidak peduli siapa mereka, mereka dapat dengan mudah menghancurkan kekaisaran Yunlai. Nalan Yuan menganggup diam-diam dan menganalisis, kaisar kematian berada di wilayah tengah, kota tanah air surgawi, dan gunung Abadi berada di wilayah utara, dan Vila Pedang Bangga berada di wilayah barat. Keempat penguasa ini berjarak ribuan mil jauhnya dari kekaisaran Yunlai kita. Setelah mendengarkan kata-kata Nalan Yuan, Long Chen juga menganggup dan menganalisis bersama. Tiga orang yang tersisa adalah satu-satunya yang keberadaannya selalu tidak pasti, terutama kaisar agung Xiao Yao. Dikatakan bahwa dia mengejar kebebasan sepanjang hidupnya dan melakukan perjalanan ke semua situs bersejarah terkenal di dunia. Jejak kakinya dapat ditemukan di mana-mana di benua Tianheng. Suatu ketika, seseorang cukup beruntung melihatnya di kota kecil, mungkinkah? Analisisku sama dengan analisismu, Chen Er, kata Nalan Yuan. Mendesis, Long Chen menghirup udara dingin. Jika pemuda ini benar-benar murid kaisar kebebasan, pasti akan menimbulkan sensasi di seluruh wilayah timur. Belum lagi menerimanya sebagai bawahan untuk membantunya memperebutkan tahta, bahkan jika pemuda ini ingin menjadi kaisar kekaisaran Yunlai, ayahnya harus menyerahkannya dengan hormat. Dengan identitas seperti itu, apakah dia berani menerimanya sebagai bawahan? Haha, Nalan Yuan, yang berada di sampingnya, sepertinya telah memahami pikirannya. Dia terkeke pelan dan berkata, sebenarnya, saya tidak meminta Anda untuk menganggapnya sebagai bawahan Anda. Sebaliknya, saya ingin Anda berpura-pura tidak mengetahui identitasnya, dan kemudian secara tidak sengaja mengungkapkan identitas Anda sebagai seorang pangeran untuk berteman. Ingat, kamu tidak boleh membiarkan orang lain mengetahui rencanamu, kalau tidak kamu akan menanggung akibatnya. Murid berterima kasih pada guru karena telah mengajar. Long Chen membungkuk pada Nalan Yuan dan berkata, pada saat ini, Si Feng masih berkeliaran antara hidup dan mati. Dia tidak tahu bahwa ada seseorang yang berani membuat rencana melawannya. Di bawah langit yang penuh bayangan tombak, Si Feng tidak bisa menghitung berapa banyak gelombang itu. Jika bukan karena gerakan misterius dan bantuan Yin Qi untuk melawan, dia mungkin akan menjadi tumpukan daging di depan gerbang keluarga Hai. Si Feng bergerak dan tampak seperti sedang mabuk. Namun ketika langit yang dipenuhi bayangan tombak jatuh ke tanah, diketahui bahwa Si Feng tidak terluka sama sekali. Bajingan kecil, mari kita lihat bagaimana kamu bisa bersembunyi sekarang. Teriakan sombong datang dari atas kepala Si Feng. Hai batian muncul di udara di atas kepala Si Feng. Tombak besi hitam itu bergetar, dan dia berteriak lagi, gulingkan gunung dan balikkan lautan. Kemudian tombak besi hitam bersinar dengan cahaya biru, dan langit dan bumi bergema dengan deru ombak yang mengamuk, menekan Si Feng. Si Feng tiba-tiba merasakan kekuatan gelombang yang mengamuk, lapis demi lapis, bertumpukan satu sama lain. Saat ini, ia hanya merasa dirinya adalah perahu yang kesepian di tengah ombak, dan bisa hancur kapan saja, ditelan ombak, dan hancur berkeping-keping. Huh, kamu pikir aku akan mati seperti ini? Aku akan memecahkannya agar kamu bisa melihatnya. Si Feng berteriak. Saat Si Feng sedang berbicara, bumi di sebelahnya meledakkan paku yang ganas, dan meledak ke arah tombak kuat Hai batian. Huh, Hai batian mendengus dengan nada menghina. Begitu tombak biru yang bersinar itu menyentuh paku, peng-peng-peng-peng-peng-peng-peng. Paku itu patah selapis demi selapis, dan bebatuan berterbangan kemana-mana. Saat Earth Spike hendak pecah, sebuah tinju putih tiba-tiba muncul. Tinjunya bertabrakan dengan tombak mendalam besi hitam, ujung tombak dengan cahaya biru paling terang. Ledakan. Ledakan sonic yang dihasilkan oleh tabrakan energi meledak di udara, mengguncang separuh sisa paku bumi hingga benar-benar hancur, memperlihatkan iblis Yin yang mengenakan jubah putih bulan. Benda itu terguncang dengan keras ke tanah, jatuh di samping kaki Sifeng. Rangan teredam bergema di udara saat tubuh Haibatian yang tinggi dan kokoh terlempar ke belakang. 19. Tubuh kekar Haibatian juga terlempar. Saat dia hendak jatuh ke tanah, Haibatian membalikkan tubuhnya dan menenangkan diri. Bang! Kakinya mendarat dengan keras di tanah, dan bumi mengeluarkan ledakan teredam, pecah seperti jaring laba-laba. Saat ini, area di depan kediaman keluarga Adil sudah berantakan total. Mayat berdarah tergeletak di mana-mana, dan anggota tubuh yang terpenggal berserakan di mana-mana. Tanahnya penuh lubang, penuh lumpur dan batu. Hah! 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 Sifeng menarik napas berat. Sejak awal, ketika dia menggunakan pedang nyaki untuk melawan Swat Ocean Return to One milik Haibatian, energi nether Jeyu di tubuhnya hampir habis. Setelah itu, dia pada dasarnya ditekan oleh Haibatian. Dia harus menggunakan keterampilan gerakannya untuk menghindari serangan. Saat ini, nether energi Jeyu hampir habis. Meskipun Gloomy Spectre memiliki kekuatan alam spiritual dan kemampuan ilahi bumi, dia tidak mengetahui seni bela diri apapun. Di bawah seni bela diri tirani Haibatian, serangan bumi berulang kali dihancurkan oleh Haibatian. Sekarang, dia hanya bisa berfungsi sebagai pelindung daging untuk Sifeng. Spectre Gloomy perlahan berdiri dan berdiri di samping Sifeng. Saat ini, dia juga dalam kondisi yang menyedihkan. Wajahnya kotor, dan pakaiannya compang kemping. Dibandingkan dengan Gloomy Spectre, Sifeng tidak banyak berubah kecuali terlihat sedikit lemah. Darah di tubuhnya telah diwapkan oleh nether energy Jeyu. Melihat Haibatian yang perkasa di depannya, Sifeng tahu bahwa dia telah meremehkan ahli realm martial spirit. Huh, mari kita lihat apa lagi yang Anda punya. Haibatian mendengus. Dia memegang tombak besi hitam dan berjalan menuju Sifeng selangkah demi selangkah. Melihat Haibatian yang mendekat, Sifeng berteriak dengan suara yang dalam. Hai, jika kamu pintar, biarkan aku pergi dan nikmati sisa hidupku. Tunggu aku berkultivasi selama beberapa hari, lalu aku akan kembali untuk mengambil nyawamu. Kalau tidak, aku akan memastikan kamu mati dengan kematian yang mengenaskan sekarang juga. Huh, Anda ingin pergi? Tinggalkan kepalamu. Hai, Batian berteriak. Tombak besi hitam bersinar dengan cahaya biru lagi dan menusuk ke arah Sifeng. Bodoh. Sifeng berteriak. Dia mengertakkan gigi dan berkata pada dirinya sendiri, Ayo bertarung. Mengambil keputusan, Sifeng meraih lengan roh jahat dengan tangan kirinya dan mulai menyerap yinki roh jahat dengan seni hitam Jeyu. Tangan kanannya terus berganti isyarat tangan. Seketika, dengan Sifeng sebagai pusatnya, udara di sekitarnya tiba-tiba menjadi dingin, dan suhu masih turun dengan cepat. Tangan kanan Sifeng bergerak semakin cepat. Pada saat yang sama, tubuh Sifeng mulai membengkak dengan cepat seolah-olah dipenuhi udara. Bang, tubuh Sifeng tidak dapat menahan energi yin yang sangat besar. Dadanya meledak dan darah mengalir keluar. Pa, dengan baik, dengan baik, dengan baik, Pa, seolah-olah terjadi reaksi berantai. Setelah dada Sifeng meledak, seluruh tubuhnya juga meledak. Pilar darah muncrat. Namun, Hai Batian tiba-tiba menyadari bahwa pada saat ini, udara di sekitarnya sepertinya telah memadat. Tubuhnya tampak membeku, dan tusukan tombaknya yang ganas dan sombong menjadi sangat lambat. Apa? Kekuatan macam apa ini? Wajah Hai Batian berubah drastis. Dia tiba-tiba merasakan tekanan mengerikan datang dari atas kepalanya. Rasa tidak berdaya muncul dari sekujur tubuhnya. Empat segel ekstrim Jiu Yu. Sifeng berteriak dengan suara rendah. Dia menarik tangan kirinya dari tubuh roh jahat dan menggabungkannya dengan tangan kanannya untuk membentuk tanda tangan misterius. Penonton di kejauhan melihat dua meter di atas kepala Hai Batian, segel persegi putih seukuran rumah tampak di kehampaan. Empat segel ekstrim Jiu Yu. Ini adalah empat segel ekstrim Jiu Yu. Itu salah satu kahlian unik Kaisar Jiu Yu. Nalan Yuan, yang sedang menonton pertarungan dari kamar pribadi di restoran, juga mengubah ekspresinya secara drastis. Dia melebarkan matanya dan berkata, bahkan aku merasa terancam oleh kekuatan ini. Tuan, bahkan kamu, wajah Longchen penuh rasa tidak percaya. Kekuatan ini sangat kuat. Ini adalah pemikiran bulat dari semua penonton. Melihat empat segel ekstrim Jiu Yu di kehampaan, mereka merasa menjadi tidak berarti. Apakah ini benar-benar kekuatan seorang murid bela diri? Pada saat ini, orang yang memiliki perasaan paling rumit adalah Baitian Xin, yang baru saja menjadi jiwa bela diri kemarin. Kekuatan pemuda ini bukanlah sesuatu yang bisa dia lawan. Jika dia menggunakan gerakan ini padanya kemarin. Baitian Xin tidak berani terus memikirkannya. Mati, semut, si Feng berteriak dengan suara rendah. Tanda tangannya bergerak, dan empat segel ekstrim Jiu Yu di kehampaan tiba-tiba jatuh, menekan Hai Batian. Tidak, tidak, Hai Batian menengadah ke langit dan mengeluarkan raungan enggan. Ledakan, empat segel ekstrim Jiu Yu jatuh, dan sosok kekar dan mendominasi itu menghilang dalam sekejap mata. Apakah semuanya sudah berakhir? Penonton menatap kosong ke arah segel putih di tengah lapangan. Waktu seakan berhenti pada saat ini, dan suasana menjadi sangat sunyi. Ketika segel putih berangsur-angsur memudar dan kembali ke ketiadaan, para penonton melihat bahwa pria agung dan kekar Hai Batian telah menghilang. Di tanah, hanya tersisa setumpuk pasta daging. Hai Batian sudah mati. Hai Batian, Patriar keluarga Hai, salah satu dari empat keluarga besar kota Blumun, dan ahli jiwa bela diri, meninggal begitu saja. Dia berubah menjadi tumpukan pasta daging, dan mati tanpa meninggalkan mayat. Seluruh kota Blumun sedang gempar. Eh, di mana pemuda itu? Kemana perginya pemuda itu? Ketika para penonton pulih dari keterkejutan mereka, mereka menemukan bahwa si Feng telah menghilang. Sial, kali ini terlalu besar. Si Feng memanfaatkan fakta bahwa perhatian semua orang terfokus pada empat segel ekstrim Jiu Yu. Memanfaatkan fakta bahwa empat segel ekstrim Jiu Yu belum menghilang, dia diam-diam menyelinap ke dalam keluarga Hai dan bersembunyi di salah satu gunung palsu keluarga Hai. Namun, saat ini, kondisinya sedang tidak baik. Dia berjongkok di tanah, pakaiannya robek, dan seluruh tubuhnya dimutilasi parah dan berlumuran darah. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, tidak ada satupun daging yang bagus, dan sebagian besar meridiannya patah. Yang lebih parahnya adalah separuh dan tiannya rusak, yang berarti fondasi seni bela dirinya hancur, dan budidaya seni bela dirinya akan berhenti di situ. Saya tidak menyangka bahwa saya, Kaisar Jiu Yu, akan menjadi seperti itu setelah membunuh sampah roh bela diri. Saya harus menemukan cara untuk memperbaiki dantian saya secepat mungkin dan kembali ke puncak seni bela diri secepat mungkin. Aku harus menyelesaikan masalah dengan para kaisar bela diri yang berkomplot melawanku di kehidupanku sebelumnya. Saya telah mengatakan bahwa saya akan mengirim mereka satu persatu ke api penyucian Yu Ming, dan membiarkan mereka digigit oleh ribuan hantu selamanya. Jika saya ingin memperbaiki dantian saya, saya harus menemukan harta surga dan bumi yang cocok. Tapi di mana saya bisa menemukan harta surga dan bumi di kota kecil yang bahkan burung pun tidak buang air besar. Huh, andai saja muridku yang tidak berguna dan mesum, Qin Rufan, ada di sini. Qin Rufan, apoteker jenius yang disebutkan oleh Long Chen dan Nalan Yuan, dikagumi oleh banyak orang di benua Tianheng. Namun, dalam hati Qin Feng, dia adalah makhluk yang tidak berguna dan sesat. Kaisar Jeyu itu abadi dan akan ada selamanya. Qin Feng berteriak dengan suara rendah. Dia duduk bersila dan membentuk segel tao dengan tangannya. Saat segel tao Qin Feng berubah, luka di tubuhnya perlahan sembuh. Sekitar setengah jam kemudian, sesosok tubuh berwarna putih diam-diam melayang keluar dari tanah. Dengan munculnya sosok putih itu, suhu seluruh gua tiba-tiba turun. Qin Feng mempercepat segel tangannya, dan luka di kulit dan dagingnya sembuh dengan kecepatan mengerikan yang terlihat dengan mata telanjang. Setelah enam jam berikutnya, kulit dan daging Qin Feng yang rusak telah sembuh total. Bahkan tidak ada bekas luka yang tersisa di tubuhnya, dan bahkan sebagian besar meridian yang rusak di tubuhnya terhubung. Qin Feng menghentikan segel tao, menatap tubuhnya, dan bergumam, aku akan menyelesaikan ini untuk saat ini. 20. Qin Feng mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Yin Sha yang telah kembali dari penyelidikannya. Dia berkata, apakah kamu menemukan tempatnya? Bawa aku ke sana. Yin Sha sepertinya memahami kata-kata Qin Feng. Tubuhnya menyatu kembali ke tanah. Kemudian, tanah tempat Yin Sha berdiri mulai retak perlahan. Qin Feng sengaja meminta Yin Sha melakukan ini. Dia tidak ingin ditemukan oleh orang lain. Meskipun semua prajurit keluarga Hai telah meninggal, masih ada beberapa pelayan dan wanita yang tersisa. Segera, retakan sepanjang setengah meter dan lebar setengah meter muncul di tanah. Itu gelap gulita dan tidak berdasar. Qin Feng berdiri dan melompat ke celah itu. Lalu tanah mulai bergerak lagi. Retakan itu perlahan menutup dan tanah kembali ke tampilan aslinya. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa di gua ini. Si Feng berada di ruang kecil tanpa cahaya apapun. Saat itu gelap gulita, Yin spektra memimpin di depan. Dinding tanah yang tampak kokoh terbelah saat hantu Yin mendekat, menciptakan sebuah lorong yang cukup besar untuk dilalui oleh satu orang. Saat si Feng berjalan melewatinya, retakan di belakangnya tampak hidup dan tertutup. Meskipun si Feng telah melihat banyak hal dalam kehidupan sebelumnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas melihat keajaiban dunia. Bahkan bisa menciptakan makhluk aneh seperti Yin Kors, yang memiliki kekuatan supernatural bumi. Dia hanya tidak tahu kekuatan gemetar seperti apa yang akan dimilikinya ketika Yin Saber revolusi menjadi mayat kaisar agung Yin tingkat 9. Tapi masih terlalu dini untuk memikirkan hal ini. Jalan masih panjang. Yin Sa memimpin si Feng selama sekitar setengah jam dan tiba di jalan buatan. Melihat jejaknya, seharusnya sudah lama ada di sini. Lorongnya tidak panjang, sekitar 30 atau 40 meter. Si Feng dan Yin Sa berdiri di tengah lorong. Ada pintu batu di depan mereka dan tangga batu di belakangnya. Dari jauh, si Feng merasakan perasaan aneh datang dari balik pintu batu. Apa yang sedang terjadi? Perasaan ini agak familiar. Melihat pintu batu itu, si Feng mengerutkan kening. Itu tidak benar. Menurut deskripsi anak itu, ada pedang iblis berwarna merah darah di dalamnya. Tapi aku belum pernah melihat pedang seperti itu seumur hidupku. Apa yang terjadi? Si Feng berjalan menuju pintu batu dengan keraguan. Tiba-tiba, dahi si Feng bersinar, dan cahaya kemasan keluar. Cahaya kemasan itu sebesar kepalan tangan, seolah-olah hidup. Ia terbang dua lingkaran di atas kepala si Feng, dan kemudian diam-diam melayang di atas kepala si Feng. Murid si Feng menyusut saat dia berseru, sumber segala makhluk hidup. Awalnya, aku berpikir bahwa setelah aku mati, sumber segala makhluk hidup akan direnggut oleh para kaisar bela diri sampah itu. Siapa yang mengira bahwa ia akan terlahir kembali bersamaku? Mungkinkah alasan mengapa aku bisa bereinkarnasi bahkan setelah jiwaku tercerai berai berhubungan dengan sumber segala makhluk hidup? Lalu, si Feng menggelengkan kepalanya lagi. Dulu ketika aku mendapatkan benda ini, aku tidak bisa menguraikannya sama sekali. Aku membalik-balik beberapa surat tulisan tangan yang ditinggalkan oleh kekuatan besar kuno. Beberapa di antaranya menyebutkan asal-usul segala sesuatu. Tercatat bahwa seseorang telah memperolehnya. Asal mula segala sesuatu dan akhirnya menjadi dewa. Menjadi dewa, si Feng menghela nafas. Ini adalah tujuan dari banyak pejuang, dan di bawah langit ini, belum ada ahli alam abadi selama puluhan ribu tahun. Itu benar, si Feng tiba-tiba sadar kembali. Dia mengalihkan pandangannya dari sumber segala sesuatu dan melihat ke pintu batu di depannya. Perasaan akrab di balik pintu batu itu sama dengan perasaan sumber segala makhluk hidup. Meski tidak persis sama, namun serupa. Mungkinkah itu sama dengan sumber segala sesuatu? Artefak Suan Tingkat Ilahi Kuno Pada saat ini, si Feng, yang tidak bereaksi banyak bahkan ketika dan Tiannya hancur, tidak bisa lagi tenang. Artefak Ilahi Kuno, ini jelas merupakan peristiwa paling mengejutkan di benua Tianheng. Itu bahkan lebih mengejutkan daripada kematian Kaisar Jewyu. Jika orang tahu bahwa ada artefak ilahi di tempat kumu ini, siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan bergegas ke sini, berapa banyak orang yang akan mati, dan berapa banyak darah yang akan tertumpah. Tidak berlebihan jika menggambarkannya sebagai gunungan mayat dan sungai darah. Pada saat berikutnya, sebelum si Feng bisa bergegas maju, sumber segala sesuatu melesat maju dengan cepat, seperti bintang emas yang meluncur melalui lorong yang gelap gulita. Melihat ini, si Feng bergegas menyusul. Ledakan, tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Sebelum cahaya keemasan tiba, pintu batu itu tiba-tiba runtuh, dan kemudian cahaya merah darah keluar dari reruntuhan. Ledakan, cahaya keemasan dan cahaya merah darah bertabrakan segera setelah mereka bertemu, seolah-olah mereka sedang bertengkar darah satu sama lain. Si Feng, yang masih berlari, tiba-tiba merasakan gelombang ki yang dahsyat menghantam wajahnya. Si Feng tidak bisa menolaknya sama sekali. Seluruh tubuhnya terbang mundur seperti layang-layang yang patah. Saat terbang mundur, si Feng melihat cahaya merah darah yang bertabrakan dengan cahaya keemasan juga terbang mundur. Bang! Dentang! Si Feng dan lampu merah darah mendarat di tanah satu demi satu. Cahaya merah darah menghilang dan berubah menjadi pedang merah darah sepanjang satu meter dan lebar tiga jari di tanah. Kemudian, cahaya keemasan yang masih melayang di udara memancarkan sinar keemasan setebal ember. Itu menutupi pedang berwarna merah darah seperti sangkar. Pedang berwarna merah darah yang jatuh ke tanah bergerak lagi, seolah menunjukkan perlawanannya, seolah menunjukkan keganasannya. Ia mengamuk melalui sinar cahaya keemasan, menebas, menusuk, dan menebas. Suara, ci-ci-ci-ci, terdengar terus-menerus. Si Feng berdiri dan memperhatikan. Jelas sekali bahwa sumber segala sesuatu telah menang, tetapi si Feng sedang memikirkan cara menundukkan pedang berwarna merah darah yang sulit diatur itu. Senjata yang mendalam dengan roh jelas bukan barang biasa. Meskipun sumber segala sesuatu tampaknya adalah miliknya, baik di kehidupan sebelumnya maupun di kehidupan ini, benda ini seperti tuan-tua. Dia tidak bisa memerintahkannya sama sekali. Ketika sumber segala sesuatu muncul, hal itu mengejutkan seluruh benua Tianheng. Para ahli dari seluruh dunia datang ke tanah air kuno, termasuk Kaisar Jeyu dan delapan Jenderal Agung Yu Ming. Pada akhirnya, bahkan Kaisar Jeyu tidak mengerti bagaimana dia bisa menarik sumber segala sesuatu. Di tengah semua ahli yang memperebutkannya, sumber segala sesuatu jatuh ke tangannya dan kemudian memasuki tubuhnya. Di permukaan, semua orang melihat bahwa Kaisar Jeyu telah memperoleh sumber segala sesuatu, namun kenyataannya, hanya dia yang tahu bahwa tidak ada perbedaan antara memperolehnya dan tidak memperolehnya. Biasanya, ketika dia melihat ke dalam tubuhnya, dia tidak dapat menemukan di mana sumber segala sesuatu bersembunyi. Terkadang, saat dia tidak mencarinya, otomatis benda itu terbang keluar dan berputar mengelilinginya. Ketika dia mencoba menangkapnya, dia tidak membiarkannya. Bahkan ketika dia memasang penghalang yang kuat, penghalang itu akan dengan mudah menerobosnya. Pada akhirnya, Kaisar Jeyu terpaksa membolak balik buku kuno untuk melihat apakah ada cara untuk menghancurkannya. Kembali ke topik utama, saat Si Feng sedang memikirkan tentang cara mendapatkan pedang berwarna merah darah, sumber segala sesuatu sekali lagi menembakkan sinar cahaya kemasan setebal ember. Kali ini, sasarannya sepertinya adalah pintu batu yang runtuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.